Informasi lainnya pemirsa berada di ketinggian 2.900 meter di atas pemukiman laut. Permukaan laut maksud kami puncak B29 di Lumajang, Jawa Timur menyuguhkan panorama yang sangat indah. Jika beruntung, para pengunjung bisa menyaksikan matahari terbit. Saat cuaca cerah, panorama alam yang terisaji di puncak B29 di desa Argosari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sangatlah indah. Dari kawasan B29, para wisatawan dimanjakan dengan keindahan alam Gunung Bromo di sisi barat. Gunung Semeru di sisi selatan, serta matahari yang terbit di sisi timur. Awan yang berarak membuat para wisatawan merasa berada di negeri atas awan. Perjalanan yang jauh dan cuaca yang cukup dingin terbayarkan saat melihat keindahan alam dari atas bukit. Masya Allah, bagus, indah. Memang harus direncanakan dengan baik. Saran saya berangkat jam 3. Kalau domisilinya Lumajang Kota, ya. Kalau misalkan di luar Lumajang, menginap lah paling enggak. Soalnya dari Lumajang Kota kurang lebih 1 jam. Kalau untuk perjalanan tadi, medannya di mana? Medannya karena saya ngejek memang ekstrim. Sangat disarankan harus pakai ojek. Tapi terbayar ya setelah datang? Terbayar, bagus banget. Pagi ini cuacanya sangat cerah. Dan selesai di B29 sangat luar biasa pemandangannya ya. Ini pemandangan yang sungguh sangat eksotik. Kalian menikmati view bentang alam, pegunungan. Ini juga ada view point B29 yang masyarakat atau wisatawan bisa menikmati Matahari Terbit maupun Matahari Tenggara. Wisata B29 atau Negeri di atas awan berada di sisi barat Kabupaten Lumajang atau sekitar 1 jam perjalanan dari pusat kota Lumajang. Untuk dapat berwisata ke negeri di atas awan, para pengunjung cukup membayar tiket masuk 10.000 rupiah per orang. Cukup terjangkau bukan? Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One, mengabarkan.